selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perjalanan kali ini dimulai saat saya tiba di stasiun rangkas bitong dengan menaiki kRL dari stasiun tanah abang jakarta perjalanan dari jakarta hingga rangkas sekitar 1,5 jam setelah saya turun dari kRL saya bergegas menuju pintu masuk di sisi timur di sini saya cukup terkejut melihat perubahan besar di alaman stasiun rangkas bitong ini dulunya banyak orang yang berjualan di depan stasiun ini namun sekarang sudah berubah menjadi lahan parkir yang luas dan bersih langsung saja saya segera boarding ke dalam peron stasiun karena saya telah membeli tiket secara online melalui aplikasi KAI Akses jadi tidak perlu repok lagi antri di loket kalau kondisi di dalam stasiun sendiri tidak terlalu banyak berubah dari terakhir kali saya kesini sekitar 4 tahun lalu kalian juga bisa cek link di pojok kanan atas kalau kalian ingin tahu seperti apapun di stasiun rangkas pada saat itu semoga di video perjalanan kali ini saya bisa menemani kalian semua menikmati kereta api meski masih dalam suasana pandemi COVID semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit COVID ataupun penyakit lainnya tapi seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe juga channel ini apabila belum serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya follow juga sosial media kami terima kasih ini KTL yang saya naiki tadi berangkat sembangsi di kota Jakarta selamat menikmati selamat menikmati dan tidak lama berselang dari jalur 2 akan masuk KRL dari Jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati KA lokal Merak hari ini membawa 6 kereta ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit pada rangkaian valid akhir selamat menikmati 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 KA lokal Merak KA lokal Merak berangkat dari stasiun rangkas Bitung tepat waktu sesuai jadwal keberangkatan oh iya syarat perjalanan kali ini tidak perlu menunjukkan surat keterangan negatif COVID baik swab antigen atau swab PCR karena kereta ini termasuk kereta aglomerasi yang tidak perlu melakukan tes ratif namun tetap harus memakai masker di sepanjang perjalanan suhu tubuh kurang dari 37,3 derajat celcius serta berbagian lungan dan celana panjang saat saya masuk stasiun tadi saya hanya melakukan scanning barcode tiket dari aplikasi KA Akses untuk bisa naik kereta lokal ini tanpa menunjukkan bukti sertifikat vaksin karena saat ini aplikasi KA Akses sudah terhubung dengan database peduli lindungi untuk konfirmasi sudah divaksin atau belum jadi kalau belum vaksin kalian tidak bisa beli tiket kereta api baik di loket maupun dari aplikasi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ini menggelar dan berjalanan kali ini menengah pekerjaan dikitar 67 jauh yang diperkirakan akan dikita di stasiun merah pada pukul 11 tebing 53 menit waktu Indonesia bagian barat dengan perberantian di stasiun jambu baru Katang, Cik Besal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tanjung Baru, Ilangor, Krecek, dan mengadili perjalanan di Stasiun Merah Selama perjalanan kita akan melintasi salah satu destinasi wisata sejarah keseluruhanan Bantuan yang terletak di Stasiun Karangantu Demikian amanan, keamanan, dan kesehatan bersama Mohon perhatiannya Untuk memahami dan wajib pelaksanaan peratauan kesehatan Yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat Dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sambut Ataupun air sanitizer Mengadakan masker serta memakai pakaian berdua seperti jaket atau pakaian dengan panjang lainnya Terima kasih telah menonton! Sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 14 tahun 2020 Kapasitas maksimum kereta api adalah 70% dari tempat duduk yang tersedia Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang terang pada tiket Kami informasikan untuk tidak merokok baik di kereta di toilet maupun di bordes Karena perjalanan ini bebas asa merokok Dan kami ingin untuk tetap berusaha dan menjaga perempuan Anda Kehilangan atau perusahaan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan Semoga berjalan-perjalanan dan pahamkan Dan kita diberikan keselamatan sampai tujuan Selamat berikutnya berjalanan Anda Terima kasih atas keperjalanan Anda Pukul nama Rata B Indonesia Selamat bagi Tiba di stasiun catang sesuai dengan jadwal kedatangan Diberangkatkan kembali sesuai jadwal keberangkatan Sekedar informasi Ini merupakan kali pertama saya naik kereta lokal Merak Menuju stasiun paling ujung barat Pulau Jawa Yaitu stasiun Merak Gak sabar rasanya ingin menginjakkan kaki di stasiun Merak nanti Semoga perjalanan kali ini aman dan lancar sampai tujuan Oke deh Selamat menyaksikan perjalanan KA lokal Merak ini ya Semoga perjalanan kali ini bisa menghibur kalian Dan bisa menjadi referensi perjalanan kalian di kemudian hari Ayo sing turun subscribe Di subscribe sih yore Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tiba di stasiun Cikesal Sesuai dengan jadwal kedatangan Berangkat kembali sesuai dengan jadwal keberangkatan Terima kasih 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 sesuai jadwal keberangkatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tiba di stasiun serang sesuai dengan jadwal kedatangan selamat menikmati dari arah barat akan masuk di jalur 2 KA lokal Merak tujuan rangkas bitum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diberangkatkan diberangkatkan kembali lambat 1 menit dari jadwal keberangkatan selamat menikmati 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 kalau di ujung timur ada keapan dan wangi sebagai kereta lokal yang melayani hingga stasiun paling ujung timur Pulau Jawa di bagian paling ujung barat ada kereta lokal merah yang saya naiki hari ini kesan pertama saat naik kereta lokal ini perjalanan cukup baik tiba di setiap stasiun pemberhentian sesuai dengan jadwalnya meski tadi di stasiun serang sempat lambat satu menit namun tidak masalah karena peperlawatan tidak terlalu parah kondisi jalur yang dilalui saya rasa cukup baik sepertinya beberapa petak sudah dilakukan pergantian batalan rel maupun relnya sendiri diganti dari ukuran R42 menjadi R54 sehingga guncangan tidak terlalu terasa namun kondisi di dalam kabin masih terasa gerak karena udara asib kurang begitu terasa meski sudah di setel paling rendah suhunya selamat menikmati Tiba di stasiun tonjong baru sesuai dengan jadwal kedatangan. Terima kasih telah menonton! Berangkat kembali dari stasiun tonjong baru sesuai dengan jadwal keberangkatan. Terima kasih telah menonton! 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 Tiba di stasiun Cilegon lebih cepat 1 menit dari jadwal kedatangan. Berangkat kembali dari stasiun Cilegon Sesuai dengan jadwal keberangkatan Berangkat kembali dari stasiun Cilegon Yang akan turun di stasiun Cilegon Yang duduk di ekonomi 456 Silahkan bergeser ke depan Silahkan bergeser ke depan Ke ekonomi 1, ekonomi 2, atau 3 Untuk memperpendada turun di stasiun Cilegon Karena ekonomi 456 Di stasiun Cilegon Tidak mendapatkan perot Memperpendada turun di stasiun Cilegon Yang duduk di ekonomi 456 Silahkan bergeser ke depan Ke ekonomi 1, ekonomi 2, atau 3 Untuk memperpendada turun Pemberhentian kereta berikutnya Stasiun Cilegon Pemberhentian kereta berikutnya Stasiun Cilegon Selamat datang selamat menikmati tiba di stasiun kerenceng sesuai dengan jadwal kedatangan rangkat kembali dari stasiun kerenceng sesuai dengan jadwal keberangkatan selamat menikmati 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 Hai sebagainya berada di depan untuk pilih luar setelah air perang posisinya berada di depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tiba di stasiun Merak lambat satu menit dari jadwal kedatangan Alhamdulillah akhirnya kereta api lokal Merak tiba di tujuan akhir dengan selamat dan saya akhirnya bisa menginjakkan kaki di stasiun aktif paling barat pulau Jawa Oh ya harga untuk perjalanan sejauh 67 km selama kurang dari dua jam ini hanya 3000 rupiah saja cukup murah sekali bukan jangan lupa kalau kalian ada kesempatan kalian bisa coba naik kereta lokal ini atau kalian juga bisa lanjut nyebrang ke pulau Sumatra naik kapal feri karena lokasi pelabuhan ada di sebelah persis stasiun Merak ini secara garis besar pada perjalanan kali ini tidak ada kendala yang cukup berarti fasilitas yang disediakan seperti colokan listrik berfungsi dengan baik toilet juga bersih dan air selalu tersedia pelayanan dari awak guru yang bertugas kali ini juga cukup baik dan ramah serta kondektor cukup informatif setiap memasuki stasiun pemberhentian suhu sebuah perjalanan yang mengasihkan selama hampir dua jam melintasi pemukiman padat penduduk lahan pertanian bersanding dengan pabrik dan industri hingga jalan raya Pantura sampai menyusuri pinggir laut menjelang stasiun akhir ini semoga suatu hari nanti kita bisa menikmati lagi perjalanan-perjalanan kereta api lainnya yang tidak kalah seru dan tak terasa hampir satu jam lamanya menemani teman-teman sekalian menikmati perjalanan kereta api lokal Merak dari stasiun awal rangkas bitung hingga stasiun akhir Merak terima kasih telah mengikuti perjalanan kereta api lokal Merak dari awal hingga akhir nantikan perjalanan-perjalanan lainnya yang tidak kalah menarik oh iya mungkin kalian ada saran untuk hunting kereta api di mana lagi atau mau hunting bareng juga bisa pastinya atau kita jolret naik kereta bareng jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar ya kalian juga bisa lihat video perjalanan-perjalanan kereta api lainnya di playlist channel yang telah saya buat sebelumnya atau lihat keterangan deskripsi di bawah sebelum berpisah pastikan untuk klik tombol like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe channel ini jika belum aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya follow juga sosial media kami terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di perjalanan selanjutnya bye sampai jumpa di perjalanan selanjutnya